Intro Baik, jadi hari ini kami menampingi Sarah Pertama di unit Renata Agak kencangan Bang Dalam tahapan proses penyidikan ya Pemeriksaan unit Renata atas laporan Sarah Terhadap Rijal atas juga tidak pendana Berkerasan dalam rumah tangga dan atau berkerasan seksual Dan tadi setelah selesai kami bergeser ke unit Jatah Ras Jadi kita langsung pemeriksaan saksi-saksi dari Sarah Atas laporan yang kedua Sarah terhadap Rijal-Rijal Terjuga tidak pendana membuat pengaruan palsu Bentar mana membaikkan hati untuk jidna Jadi ada dua agenda ya Ada agenda pertama dulu nih, Pak Berapa pertanyaan dari keputusan Tadi Sarah sendiri kurang lebih sekitar 17 pertanyaan Dan kemudian disambung dengan saksi-saksi Dan keputusan Sarah 17 pertanyaan sekitar apa yang seputar Rijal Ya intinya sih pertanyaannya hanya mempertegas ya Jawaban-jawaban dalam 8 proses penyelidikan Jadi intinya disubatnya sama Cuma ada penambahannya Sampai 230 banyak Hanya untuk mempertegas saja Apa yang dipertegas? Ya ini yang terkait Dugaan tidak pendana mempertegas ya Ya mungkin Ini tidak perlu Kami sampaikannya Secara Apa Memang konkret Bagi teman-teman yang tiga Intinya disini Saya sampaikan bahwa hari ini Sudah selesai Dilakukan pemeriksaan Terhadap Sarah dan saksinya Atas laporan Sarah kepada Rijal Atas tugasan tidak pendana Terhadap keputusan Yang saat ini sudah naik ke pendidikan Di unit Renangka Kolda Musyai Mas Sarah 17 pertanyaan Ada kan pertanyaan yang sulit Memindah Terhadap Terima kasih Karena ini kan mengulang lagi Flashback lagi Ya Ini intinya hanya Sekedar Mempertegas saja ya Apa yang berani jawaban-jawaban Sebelumnya Sebenarnya Yang membedakan ini kan Cuma nama saja Kalau kemarin itu Masih klarifikasi Dalam kapan Pemeriksaan Kalau sekarang ini sudah Bukan klarifikasi Tapi pemeriksaan sebenarnya Jadi nanti bukan undangan Tapi panggilan Jadi pada saat nanti Katakanlah Dua kali Dipanggil Berhubung Secara patuh Tapi Kalau lapor Tidak Untuk yang pengaduan palsu itu Bang sudah naik penyidikan juga Yang laporan kedua Masih klarifikasi dalam tahapan proses penyidikan Yang kedua Yang kedua pengaduan Yang kedua penyidikan Yang kedua penyidikan Bang berarti unsur Unsurnya sudah terpenuhi ya Bang unsur hukumnya Bang Art-Nat Sudah naik ke tahapan penyidikan ya Ya kalau yang Kalau yang pertama ini Sudah naik ke penyidikan Berarti kalau sudah naik ke penyidikan Pada saat klarifikasi Dalam kapan proses penyidikan Ditemukan Adanya Indikasi perbuatan Sebagaimana Pasal yang dilakukan Sarah kepada si Rizal Kalau misalkan tidak terpenuhi Tentunya Tidak akan naik ke penyidikan Dan akan dihubungkan Pada saat Bilar perkara ini Jadi selanjutnya nanti bang Saudara Rizal Bukan diundang lagi Bang Tapi dipanggil Ya karena sekarang ini kan sudah Perubahan Caksas perubahan sudah diperiksa Nanti tinggal Dari rumah sakit Nanti langsung dipanggil Terlapornya Butuh berapa nombor Pak panggiran itu Ya Kurang begitu tahu ya Bisa ditanya langsung Kapan kira-kira Membawa dua saksi Yaitu ART Dan Mantan Mantan ART Dan di Subir Mantan Mantan Subir Nah kenapa Memilih dia Mungkin karena pasaran Ya karena Saksi-saksi itu kan Memang Yang mungkin Melihat secara langsung Karena Kuntur saksi itu adalah Dia yang melihat Mendengar dan mengalami Melihat Pada saat Si saksi-saksi itu Dia kan Mengataui Karena memang dia Pada saat itu Pekerja Mas 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 Tadi kan pihak sana udah bersumpah tuh di bawah Al-Quran tuh Gimana melihat Terserah Berani bersumpah seperti itu Berarti dia akan berani menerima akibatnya Karena sumpah Al-Quran itu kan bukan hal yang sepele Bukan hal yang main-main Saya juga bisa membuktikan kalau itu emak Tapi ada sulam dokter yang menunjukkan bahwa itu benar Itu bagaimana Dia menunjukkannya tekan Ya, dia akan sajalah ya Jadi disini kita fokus sama laporan sarah ya Bahwa laporan sarah sudah naik ke pendidikan Sudah penuh semuanya Nanti tinggal kita ikutin prosennya Mau daripada Rijal dibantah Dia bicara tidak pernah lapan ikut doangnya Ya, karena tadi saya sudah sampaikan yang namanya Seorang terlapor Dia bebas memberikan keterang Tinggal penyidik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya